Intro Hujar interupsi sampai dengan adanya pantun Nah kita akan langsung berbincang nih dengan Pak Abdul dan juga Hilary Untuk Pak Abdul sendiri, apa sih Pak kesannya selama beberapa hari kemarin Duduk sebagai pimpinan sementara dari MPR? Begini, kami berdua, kami ini kan lain dapil, lain partai Tapi nampaknya dinamika ataupun kemestrinya dapat banget nih Pak Artinya sama-sama mengerti Dia mengerti bahwa saya lebih tua Istilahnya dianggap dia bahwa itu kan nenek saya Itu dianggapnya Saya menganggap ah ini cucu saya beres lah itu begitu Jadi oleh karena itu pendeknya kami begini Ini kan yang mengangkat kami bukan yang dipilih Tapi undang-undang yang mengaturnya Jadi kalau undang-undang mengaturnya Mau tidak mau harus kami penuhi Jadi oleh karena itu kami berprinsip Istilahnya bagaimana ini supaya lancar Supaya istilahnya tidak Istilahnya menjadi bulan-bulanan dari interupsi Jadi kami anggap saja itu Tapi jangan dengar mereka ini nanti Kami anggap saja itu anggap-anggap apa itu Kita atur saja Apa yang bisa Yang menurut kita yang terbaik Itu ajalah kita atur Oke oke Tapi Pak Abdu merasa kesulitan tidak Kemudian dengan banyaknya interupsi Dalam setiap sidang yang dipimpin Kadang tuntun-tuntun merasa ada kesulitan Tapi begini Terus berprinsip kita Istilah orang Medan Apalagi ini Libas saja bisa Ini Pak Abdu nampaknya memang pembawaannya sangat santai Seperti itu Itu juga membantu Hillary tidak Kemudian ketika mengendalikan Ataupun menjaga agar situasi sidang dapat berlangsung semestinya Jadi memang sangat-sangat membantu ya Karena awalnya ada di momen beberapa momen itu yang di awal Aku kemudian harus memimpin sidang seorang diri Karena yang dari DPD Pak Sirait ini Berhalangan untuk hadir Sehingga ada dinamika kan yang terjadi Masa hanya satu pimpinan Dari awal aku udah berharap banget Kalau misalnya ada Pak Wahab Aku udah yakin Pasti semuanya bisa berjalan dengan baik Karena satu poin yang Pak Wahab selalu bilang Sudah yang penting disana senang disini senang gitu kan Kalau memang ada yang lebih-lebih Complicated lagi Bisa disampaikan nanti kalau udah ada pimpinan definitif Itu membuat semuanya lebih santai Tapi buat Hillary sendiri Kesulitannya karena banyaknya Beratusan perbedaan pandangan pendapat Atau karena memang ini adalah baru pertama kali Hillary terpilih sebagai anggota Dewan Dan kemudian didudukan Ataupun terpilih juga sebagai pimpinan sementara MPR Ya memang itu kombinasi dari kedua-duanya Ketika saya menyadari bahwa Memang belum pernah melakukan sidang sebelumnya Dan tiba-tiba harus berada di posisi Benar-benar jadi pimpinannya Sehingga di malam-malam sebelumnya itu Benar-benar harus baca satu-satu Tatipnya Apa saja aturan yang mengatur Jadi sebelum sidang Tatip dibaca tuntas ya? Iya kurang lebih kita Baca yang penting-penting lah ya Biar nanti tidak jadi bulan-bulanan masa gitu Ketika duduk sendirian sebagai pimpinan Apa kemudian yang dirasakan? Saya memang jadi pertama jadi ingat ya Memang di posisi untuk membuat atau memelancarkan satu diskusi Antara 500 orang yang bersidang bersama-sama Itu tidak mudah Karena ada berbagai macam cara berpikir Ada berbagai macam karakter Yang masing-masing ini meminta untuk wajib diakomodir Sehingga terkadang yang menjadi prioritas adalah Untuk menjalankan sidang ini Supaya masyarakat juga melihat Kami IDPR bisa tertib Sehingga ya mungkin ada beberapa Ada beberapa itulah Sedikit modifikasi lah yang aku lakukan Buat bisa menjalankan sidangnya dengan baik Kalau Pak Abdul seperti apa? Pada saat kemarin Kemudian banyak sekali perbedaan pandangan Ini pembawaannya Pak Abdul Ini kan kemudian santai saja menghadapinya Sehingga mungkin kesantaian dari Pak Abdul Ketenangan dari Pak Abdul menular kepada Hillary Jadi saya begini prinsipnya Karena saya kan pernah jadi ketua DPR di Sumatera Utara Jadi ini orang politik sudah begitu Artinya sudah tahu sama tahu kita Kalau ada kesempatan istilahnya hantam Ya kan begitu istilah medannya ya Jadi kita harus dalam melakukan tindakan ini Harus berpikir santai Tidak ada masalah ini Selesai Jangan selesai Ini sihanu ini sihanu ini Sudah selesai Jadi saya terima kasih dia selalu Mengingat-ingatkan saya Pak Kalau tidak mau kadang-kadang mau saya hantam Tapi masing-masing saling komplementari Seperti itu ya Saling melengkapi Seperti itu ya Hillary Betul hubungannya seperti ini Di parlemen nanti Antara yang muda dengan yang senior Yang mau saling belajar Dan memberi kesempatan untuk junior Buat belajar Dan mungkin juga sedikit kadang mengingatkan Ini sebenarnya yang kita butuhkan ya Yang nanti di parlemen nanti Supaya komunikasi berjalan dengan lancar Yang menjadi fokus masyarakat Masalah-masalah di Indonesia ini Boleh terselesaikan dengan baik Dan hubungan antara anggota DPR ini Juga boleh berjalan dengan baik Karena kan memang 500 orang Kita ada penanti Ada berbagai macam komisi Komunikasi pasti bakal menjadi Salah satu masalah lah ya Di awal-awal Dan teladan yang Pak Dalimunti ajar kan Luar biasa berharga buat saya Kapan lagi dapat pengalaman seperti itu Dan ya Kesantaian Bapak ini Membuat saya belajar banyak sekarang Nah kita akan nanti putar Cuplikan-cuplikan pada saat Sidang paripurna kemarin Untuk mengingatkan kembali Kepada pemirsa Bagaimana gaya masing-masing Dari Pak Abu dan juga Dari Hillary juga Tapi kita harus ikuti Judah berikut terlebih dahulu Hillary Apa yang terjadi pada saat itu Ataupun apa yang Anda pikirkan pada saat itu Yang saya pikirkan sih Sebenarnya pertama Coba kalau ada Pak Abdul di sini Pasti tidak seperti ini Yang kedua Memang kelihatannya Semua orang masih sangat bersemangat ya Sangat bersemangat Untuk menyampaikan pendapat Untuk juga boleh Menunjukkan kepada konstituennya Mungkin Kita sedang memperjuangkan Inspirasi rakyat Sedangkan itu masih Saat sidang pemilihan Ketua MPR Jadi memang saya sangat memaklumi ya Tapi bagaimanapun juga Sidang harus berjalan Dan karena memang Dari awal saya sistemnya Sistem textbook Bagaimana ilmu yang didapatkan Dari TATIP Ternyata itu bisa dilakukan Pimpinan sidang bisa melakukan Scores Ya ternyata Sebaiknya interupsi Yang terlalu panjang itu Ya diabaikan dulu Agar supaya sidang Boleh berjalan dengan lancar kan Dan memang tidak mudah ya Karena mungkin melihat juga Saya masih muda Dari teman-teman yang lain Melihat Ya seharusnya Dia mungkin agak sedikit Lebih mudah untuk Dikendalikan dengan interupsi Tetapi ya karena Di saat-saat itu Tidak ada pilihan lain Ya tindakan tegas Harus diambil Oke Anda kan anggota dewan termuda Dan ini kemudian Baru pertama kali Terpilih menjadi anggota dewan Pada saat akan Memulai sidang Ataupun pada saat mungkin Akan dilantik Dan kemudian menjadi Pimpinan sementara Ini apakah Sempat berdiskusi Dengan fraksi sendiri Atau mungkin dari teman-teman Atau bahkan berdiskusi Meminta saran dan pendapat Dari Pak Abdul mungkin Untuk kemudian Agar bisa memimpin Dan mengendalikan Situasi sidang Dan menerima Ataupun mengakomodir Segala macam interupsi Kalau soal spesifik Soal interupsi Sebenarnya tidak ada Karena tidak ada juga Yang menyangka bahwa Sidang untuk pengesahan saja Misalnya untuk paripurna Seperti ini saja Mungkin akan ada Terlalu baik interupsi Tetapi dari partai saya sendiri Kan saya dari partai Nasdem Kita sudah disiapkan Secara mental dan fisik Melalui berbagai macam Orientasi ya Orientasi sebelum Pracaleg Setelah terpilih Akademi Bela Negara Sehingga Hal-hal seperti ini Membuat saya yakin Bahwa sebenarnya Saya ini sudah dipersiapkan Kalaupun nanti ke depannya Bakal ada tantangan dan masalah Ya secara mental dan fisik Saya sudah harus siap Tidak boleh lagi ada ketakutan Tidak boleh ada lagi keraguan Jadi ya kita coba saja Nekat dulu Dan ternyata Yang di atas membantu Menolong Ini kan selama beberapa hari Memimpin sidang bersama-sama Dengan Pak Abdul Ini seperti itu Apakah dalam masa Sela-sela sidang situ Ada diskusi Ataupun konsultasi juga Ngobrol bareng Seperti itu Pak Abdul Dengan Hilary Beres Beres Artinya Kami dengan dia Kayak istinanya Sudah satu hati Pendeknya Kami gak jumpa pun Jumpa di sidang Ini Pak nanti ya Ini ini Ya kau lihat Jadi betul Jadi artinya kalau Hilary Dari textbooknya Kalau Pak Abdul Dari experience Ataupun pengalamannya Pendeknya saya Mendengar isinya saja Saya Saya sentap terus Jadi Memang betul-betul Saya Angkat tangan Sama beliau Dia baru pertama Sudah begitu Sudah bisa Yang angkat tangan Karena ya Melihat manusia Kan begitu Banyaknya Kan sudah Dan beratus-ratus Pendapat Iya pendapat Dan kita tahu Orang yang duduk di sana Ada profesor Ada dokter Ada ini Dan sebagainya Tapi Dia nampaknya Rata juga Dilihatnya Jadi seperti Rata saya bikin Dia pun rata Dibuatnya Nah Pak Abdul juga ini Sempat kemudian Mencuri perhatian Karena ada sejumlah Pantun yang juga Kemudian viral Dan menarik perhatian Dari masyarakat Nah kita akan bahas mengenai Apa kemudian inspirasi Dari Pantun itu Tapi kita harus ikuti Jeda berikut terlebih dahulu Ya Pak Abdul ini Terselip Pantun Dengan pesan yang mendalam Bagi pimpinan MPR Ini kenapa nih Pak Tiba-tiba muncul ada Pantun itu Kita buat Pantun itu Supaya Mengalihkan perhatian Hadirin yang ada itu Sehingga tidak terfokus Kepada Interupsi politiknya Jadi supaya hilang Itu Itu ajanya Jadi kan kalau Saya bilang kemarin lagi Ya Berakit-rakit ke hulu Berenang-renang ke tepian Bersakit-sakit kita dulu Nanti bersenang kemudian Oh Ini Baca kali ceritanya ini Katanya ya kan Iya Jadi oleh karena itu Saya Kalau rapat ini Peraksi dan sebagainya pun Kalau sudah tegang itu Saya bikin Pulau Pandan Jauh di tengah Di balai pulau Angsa dua Hancur badan Di kandung tanah Budi baik Di kenang jua Saya bilang Oh Bapak ini Katanya lah Ya kan Tapi pada saat menyusun Mengenai berurusan Dengan KPK ini Ini memang disusun Semalam sebelumnya Atau memang spontan sih Iya Iya Artinya Artinya itu Datang dia Baca kaya ini Berdebur Ombak berdebur Berdebur Ketepi pantai Bersyukur Kita bersyukur Sidang ini Selesai Pendeknya Asalkan ini Dicari-cari Macau kaya inilah Kalau anda Istilahnya Kepadang Tritis Jangan lupa Ketanah Bengko Kalau anda Menonton TV Jangan lupa Tonton TV Metro Iya Oh Hillary punya Tidak nih Panggul Bisa mengalakan Panggulnya Pak Abdul Tidak Ini mengenai pimpinan Dan sekarang kemudian Sudah kembali menjadi anggota Ini menurut Hillary Mana yang lebih Membuat ada tantangannya Apakah Ataupun enaknya Lebih yang mana nih Sepertinya Kalau memang untuk Tipe anak muda Sepertinya kita jadi anggota Untuk belajar Dan berkontribusi dulu Karena jadi pimpinan kan Nanti sudah gak dikomisikan Biasanya kalau untuk di DPR Jadi ya Biarkan yang senior-senior Yang sudah banyak berkontribusi Jadi pimpinan Kita anak-anak muda Bekerja dulu Kasih dulu ide-ide kita Buat jadi anggota dulu Kita tunggu bagaimana Kinerjanya di DPR Dan kita harapkan Kinerja DPR Untuk periode 2019-2024 Akan lebih baik Dibandingkan periode sebelumnya Pak Abdul Terima kasih Hillary terima kasih Telah berbincang Dalam Prime Talk Untuk malam hari ini Dan memirsa perbincangan tadi Menutup perjumpaan kita Dalam Prime Talk Untuk malam ini Mewakili kerabat kerja bertugas Saya Fitri Megantara Mengucapkan terima kasih Atas perhatian Anda Selamat malam Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih